Kita ke sorotan lain, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa angkat bicara terkait tewasnya anggota TNI AD di penjaringan Jakarta Utara akibat dikeroyok. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menyatakan tim penyidik TNI sudah berkoordinasi dengan penyidik dari Polres Jakarta Utara. Namun Panglima mengatakan TNI tidak akan intervensi terhadap proses hukum. Sebelumnya tim gabungan Polsek Penjaringan dan Polres Metro Jakarta Utara menangkap satu terduga pelaku pengeroyokan anggota TNI AD hingga tewas di penjaringan Jakarta Utara pada minggu dimi hari. Ya kita akan kawal. Jadi untuk tim penyidik TNI sudah berkoordinasi dengan Polres Jakarta Utara. Kami terus memonitor, tapi kami tetap tidak intervensi karena jangan sampai. Dan sejauh ini kelihatannya sudah ada kemajuan kan, sudah ada tiga yang berhasil ditangkap. Ya kita tinggal menunggu perkembangannya. Intinya kami juga ingin ada keadilan karena mereka melakukan tirak pidana yang menyebabkan anggota TNI AD dan secara umum menyebabkan orang lain tewas. Pengroyokan yang dilakukan pelaku dan kelompoknya menyebabkan Pratu Sahdi tewas akibat luka tusukan, sedangkan rekan Pratu Sahdi yang juga jadi korban harus dirawat di rumah sakit. Selain kedua anggota TNI AD, sejumlah warga yang mencoba melerai pengroyokan juga terluka akibat kejadian ini. Salah seorang saksi, insiden pengroyokan yang menewaskan seorang anggota TNI menjelaskan bahwa pelaku berjumlah sekitar 4 orang. Menurut saksi, keempat pelaku sedang mencari seseorang namun tiba-tiba melakukan penganiayaan. Pasca insiden pengroyokan yang menewaskan seorang anggota TNI AD, saat ini lokasi kejadian telah dipasangi garis polisi. Terima kasih telah menonton!